assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat desain twibon menggunakan software inscape Oke pertama kita buka inscape terus sebelumnya kita download dulu di ini Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ya www.znek.go.id kita download yang desain logo ya logo dan tema ya di sini ini klik download dia akan membuka di Google Drive ya kita pilih yang template desain nah ini ada banyak isinya saya sudah download kita buka di hasil downloadnya Hai Oke nah ini ini ya downloadannya kita buka aja Nah akan ada folder folder didalamnya ya kita pilih yang media sosial karena kita akan membuat twibon ya kita pilih yang pos ini ada banyak ini kita ambil yang PDF ya karena inscape hanya support PDF dan SVG yang untuk faktor ini kita drag ke inscape Oke seperti ini Oke ini ada banyak peks ya ada pilihannya kita all ya kita pilih nanti banyak desainnya kita tunggu nah dia sudah terbuka desainnya ada banyak ini macam-macam ya motifnya ya Oke saya akan pilih yang paling depan aja ya pilih yang paling depan aja ya kita hapus ini desain ini peks-peks lainnya ini kita hapus ya kita select kita del terus peksnya juga kita hapus ya temen-temen dengan cara ini klik ini peks tool kita seleksi-seleksi dan kita del ya satu-satu saja nggak papa karena tadi PDF jadi file-seleksi file-peks ya oke ini peks yang ini juga kita del nah tinggal satu peks saja kita ke file dokumen properties ya kita perkecil ukurannya 1000 peks kali 1000 peks aja ya temen-temen serah ini oke kita centang nih cek kerbotnya ya agar terlihat transparan ya selanjutnya desain kita sesuaikan ya kita samakan dengan artboard oke kita drag aja disini kita hapuskan ya karena ini persegi jadi pasti pas oke nah ini desain bisa kita kita olah lagi ya misalkan mau diatur ulang kita anggrup oke ini sudah terpisah-pisah ya kalau dianggrup ya oke ini kita grup sendiri teksnya kita atur ulang sesuai dengan keinginan kita oke ini juga kita grup dengan ini kita grup nah ini logonya sudah grup sendiri kita akan membuat bingkainya ya kita buat simbol cinta ya love ya ini dengan lingkaran kita convert dulu terus ini kita buat dua kali ini juga kita kita klik nodenya ini disini dua kali ya Nah ini untuk membuat simbol love ya ini bisa kita drag untuk membuat simbol love disini sudah ya sudah terlihat love nya ya simbol love nya ini di drag sini oke oke ini masih kurang smooth oke kita atur lagi nggak apa-apa oke nah sudah proporsional ya love nya oke 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 ini kita atur posisinya oke kita duplikat ada dua ya ini love nya kita buat variasi seperti ini oke 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 nah ini kita duplikat dulu ini nanti untuk bingkai ya terus ini kita turunkan kita select dengan ini nah ini nanti ada motif kita buat motif kita pad ke intersection nah kita ambil love yang bagian love yang bagian yang bagian dalam ya kita bedakan warnanya gelap untuk membedakan terus ini juga kita duplikat untuk memotong bawah-bawahnya ya ini kita potong love yang gelap dengan love yang dalam kita difference nah ini sudah terpotong yang background merahnya kita select dengan love kita difference nah dia sudah bolong ya sudah berlubang ini kita tambahkan gradient biar menarik oke biar tidak monotone ya tidak terlalu flat nah ya sudah keren ya selanjutnya kita tambahkan logo ya bisa logo apa saja sesuai dengan keinginan kita kita masukkan logo saya hanya untuk contoh ya bisa ditaruh disini misalkan oke ini disesuaikan teman-teman bisa membuat logo ya dengan mendownload dulu ya tadi template nya kita select ya kita drop agar tidak bergeser kita export ke png ya ini png ya kita pilih folder nya oke kita save dd aja biar mudah mencari kita kasih file name twibon tutor oh iya apa-apa oke sudah ter-save selanjutnya kita buka ini ya twibonus ya untuk membuat linknya caranya mudah kalau sudah punya akun tinggal membuat new campaign new campaignnya baru kita kasih title campaignnya campaignnya ayo pake twibon 277 oke ini opsional gak usah diisi gak apa-apa taknya diisi boleh gak boleh terus linknya ya penting ini tutorial 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 twibon juneo ya oke nah tersedia kita save oke kita create ini publish ya kita tambahkan modulnya ya desain yang kita buat tadi kita add model kita klik klik disini oke kita kede ya ini kita open yang ini kita klik nah tinggal ini kita centang ya set frame ini terus kita save jadi ya teman-teman silahkan mencoba semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba